Masih sayang Anggi, Fahmi pilut tahu mantan istrinya kini depresi, jawab kemungkinan rujuk, kasihan. Sudah ditinggal kabur sehari setelah menikah, Fahmi akui masih sayang pada mantan istrinya, Anggi Anggraeni. Bahkan Fahmi ikut merasa pilut tahu mantan istrinya, Anggi Anggraeni kini dalam kondisi depresi dan tertekan. Fahmi pun menjawab kemungkinan dirinya akan rujuk dengan Anggi Anggraeni. Hal tersebut diungkap oleh Fahmi Hussaini, suami yang ditinggalkan Anggi di tanggal 26 Juni tahun 2023. Curhat ke anggota DPR RI Deddy Mulyadi, Fahmi bercerita soal keadaan Anggi usai kabur dengan mantan pacar, Adriaman Lase. Berada di tempat persembunyian, Anggi ternyata mengalami sakit misterius. Namun terkait posisi dan keberadaan Anggi, Fahmi mengaku tidak tahu. Anggi enggak di rumah, di rumah saudara atau di mana, enggak tahu, disembunyikan dulu karena banyak yang nyari, ungkap Fahmi dikutip tribunnewsbogor.com dari Youtube Kang Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Mendengar cerita Fahmi, Kang Deddy penasaran. Terlebih Fahmi mengaku iba melihat kondisi mantan istrinya yang menyedihkan. Dapat kabar kondisi dia, Anggi, juga lagi sakit, pungkas Fahmi. Lagi sakit mengalami depresi dan tertekankan bisa aja, ujar Kang Deddy. Saya juga kasihan melihatnya, akui Fahmi, heran dengan rasa kasihan yang dirasakan Fahmi. Kang Deddy pun bertanya-tanya. Apakah Fahmi masih berniat rujuk atau kembali lagi ke pelukan Anggi? Kang Deddy pun bertanya soal kemungkinan Anggi meminta maaf dan ingin balik lagi. Mendengar pertanyaan Kang Deddy, Fahmi bijak, sebagai manusia kan kita harus bisa merasakan, kalau saya ada di posisi dia pasti juga sakit. Pemuda asal desa Mekarsari, kecamatan Ranca Bungur itu pun bertetap hati enggan rujuk dengan Anggi. Apapun yang terjadi, Fahmi ogah jadi suami Anggi. Kamu kasihan, kan kamu udah disakiti, tanya Kang Deddy. Kalau saya sih enggak apa-apa, ikhlas, ungkap Fahmi. Kalau kamu merasa kasihan sama dia berarti kamu masih mencintai dia, tanya Kang Deddy. Enggak, kalau mencintai udah enggak, cuma lebih kekasihan apalagi orang tuanya, ucap Fahmi. Kendati begitu, Fahmi mengaku masih sedikit menyayangi Anggi. Namun kalaupun Anggi nantinya bersujud di depannya untuk rujuk, Fahmi tak akan mau. Sekarang lagi proses, masih ada sedikit sayang Anggi, akui Fahmi. Kalau tiba-tiba dia menyatakan penyesalan, kalau dia kembali bersama, kamu gimana, tanya Kang Deddy. Saya tolak, karena saya terlanjur kecewa, apalagi sama keluarga, pungkas Fahmi. Kalau dia tiba-tiba minta maaf, ampun-ampun cium kaki, tanya Kang Deddy. Hanya memaafkan saja, tapi kalau kembali ke pernikahan tidak mau, imbu Fahmi. Tak hanya Anggi, orang tuanya pun kini menderita akibat ulahnya yang kabur demi mantan pacar. Menurut Fahmi, perubahan dari keluarga Anggi tersebut lantaran merasa malu. Sehingga pihak keluarga Anggi...